Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman semua di channel Usaha Anak Lementan Pada video kali ini saya berkunjung ke salah satu peternakan teman saya Ini adalah peternakan ayam, ayam bangkok Ini sudah lumayan banyak ayamnya, lokasinya di lahan yang kering, tanah bergunung Itu ada entoknya juga Ini juga peluang usaha yang menjanjikan ketika teman-teman semua punya lahan yang luas Karena untuk ayam bangkok lebih cocok dikembang biakan di lahan yang kering Karena ketika lahan kering dia tidak gampang terkena penyakit Karena bulu ayam bangkok ini tidak setebal dengan ayam kampung Jika lahannya basah dia rentan dingin Itu ada angsa 5 ekor Ada juga ayam kampungnya Tuh bangkoknya Gagak-gagak Ini kalau sebesarnya sekitar 3 kiluan Ini bangkoknya masih mudah Tadinya belum panjang Tidak mencari Kenapa yang masak? Ini mereka cuma mencari Tidak mencari Tidak mencari Tidak mencari mantap guys dikasih bekatul sama nasi dipagar biar aman dari predator nah ada predatornya satu guys masuk boy guys ini londong aduh ini makanya dipagar guys ini di dalam kandang entoknya pun mau masuk memang bapak yang satu ini banyak usahanya ini wajib ditiru untuk para pemuda yang masih muda punya semangat geluti apa yang kalian sukai angsa guys sekitar 100 ekor ini ayam satu ekor sekitar 75 ribu satu ekor ini sekitar 4 kiloan kalau bangkok bayangkan jika anda menjual 100 ekor wah berapa sudah duitnya itu makan yang kecil teman saya ini masih ada kurang lebih 3 bulan mengguluti usaha peternak kayang bangkok karena lahannya kering di kebun ada entok bangkok dicampur damai tidak berkelahi ada angsa tempatnya juga kita lihat kandangnya tempat batelurnya dibikin panggung tidak ada telurnya ada yang bangkok yang lagi mengeram usaha ayam ini yang penting tahu ilmunya metode pakannya tempat obatannya tapi jika lahan kering seperti ini lebih gampang memelihara bangkok karena lebih sehat daripada ancaman penyakit jika lahannya basah lebih cocok untuk memelihara entok atau bebek atau bebek ini yang didalam ini bangkok semua kan nah anakan bangkok ini anakan yang masih kecil ini bangkok kampung persilangan bapaknya bangkok mamanya kampung jadinya anak kampung itu gagah-gagah bangkoknya itu ciri-cirinya bangkok tuh kalau indukannya badannya bongsor besar terus dia punya kaki itu besar sisik-sisik kakinya itu kelihatan nah bagi teman-teman lihat nah inilah ciri-ciri kalau bangkok dia punya sisik kaki itu besar kemudian badannya tegap ini kalau pakan optimal sampai usia maksimal bisa sampai 4 kiloan lebih bahkan ada yang sampai 5 kilo ini berapa nih beratnya 3 kiloan kan sudah kalau ini dia beli sudah remaja untuk jadi bapak nah yang kecil-kecil ini banyak damai sentosa angsa dan ayam mau menelor lagi dia mau kawin dia di video berebut satu wanita diperebutkan dua jantan itu teman-teman yang punya lahan di pakarangan rumah bisa untuk bikin usaha seperti ini ya pelan-pelan lah modal kecil dulu yang penting kita belajar dari yang sudah lebih dulu berkecimpung di dunia peternakan kita tanya-tanya tentang penyakitnya pakannya dan macam-macam lagi karena banyak ilmiu harus dipelajari sebelum memulai suatu usaha karena jika suatu usaha dijalankan tanpa ilmu seperti buku tanpa penah pasti berantakan ayam ayam bangkok oke sampai disini dulu video dari saya jangan lupa dukung terus channel ini saya anak Kalimantan dengan cara subscribe like dan komen serta mohon komentarnya yang kritik dan saran supaya membangun channel ini lebih baik ke depannya oke akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati